Pemirsa Ribuan Buruh Ribuan buruh dari 12 serikat buruh sejauh barat menggeruduk pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jawa Barat selasa siang. Masa yang berangsur-angsur mendatangi PTUN menyatakan beberapa aspirasi mereka. Aspirasi tersebut diantaranya tolak pembatalan SKUMK tahun 2020 yang diajukan Apindo Jawa Barat, cabut huruf D diktum ke-7 SKUMK tahun 2020, tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, penerbitan SKUMSK Kabupaten Kota tahun 2020, dan tolak Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPRA. Hasilnya pun tidak ada satu huruf pun yang berubah, kawan-kawan. Ngeri tidak? Ngeri tidak? Lawan, 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 kawan-kawan. Yang kedua, tentang TAPRA, Tabungan Perumahan Rakyat, kita tolak juga. Karena ini jelas-jelas memugikan kita semua, kawan-kawan. Kawan-kawan kita sudah banyak, upah kita naiknya cuma 5 persen, tapi pengeluarannya habis. Menurut buruh gugatan Apindo mencerminkan rezim upah murah. Selain itu, huruf D diktum ke-7 SKUMK tahun 2020, memberikan ruang kepada pengusaha untuk membayar upah buruh di bawah UMK. Sementara itu, RUU Omnibus Law dianggap dapat membuat tenaga kerja asing semakin banyak dan membuat kaum buruh menjadi outsourcing seumur hidup.